Nah ini deh, ada Sekarang mengenal benda cair deh Ada banyak benda cair ya di sekitarmu Misalnya air, sirup, dan kecap Benda cair bersifat seperti air atau encer Benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah Oleh karena itu, benda cair membutuhkan wadah Tanpa wadah, benda cair akan tumpah Benda cair mempunyai bentuk-bentuk berubah-ubah Minyak goreng dalam botol bentuknya seperti botol Bila dipindahkan ke wajan, berubah seperti wajan Jadi mengapa deh? Mengapa benda cair itu membutuhkan wadah? Karena dia tumpah Karena benda cair Karena tanpa wadah, benda cair akan tumpah Benar ya, sir? Hmm Terima kasih telah menonton!